Intro Oke Brother, ketemu lagi dengan saya Kohendra Video kali ini kita akan review produk dari Hardwell Ini adalah amplifier tipenya Perfect Mix 2000 Jadi untuk watt amplifier ini 350x2 Lumayan besar ya Jadi kira-kira untuk 350x2 ini bisa angkat 10 in 2 unit ya Kalau speaker 10 innya cuma 200 watt ya mungkin bisa 4 Seperti itu Kalau 8 in pasti bisa 4 untuk 1 amplifier ini Oke kita bahas untuk fiturnya apa saja yang ada di Perfect Mix 2000 ini Yang pertama bagian saya suka nih ya Biasa amplifier-amplifier untuk efeknya itu efek delay Beda dengan Perfect Mix 2000 ini Nah untuk efeknya ini sudah menggunakan efek bialisis Yaitu 199 DSB Digital Multi Effect Jadi untuk efek EHO sudah ada CIS-nya Nanti kita akan tes Itu juga saya penasaran ya Oke fitur yang kedua Untuk amplifier ini Teman-teman juga bisa connect ke laptop Jadi teman-teman misalkan mau muter lagu dari laptop pun bisa Nanti bisa dari sini Fitur yang ketiga Flash disk juga teman-teman bisa masuk di sini Muter lagu dari flash disk bisa Dan yang keempat ada fitur Bluetooth Teman-teman nanti bisa connect ke handphone ya Muter lagu dari handphone Seperti itu Sekarang kita nyalakan saja Untuk di belakang tadi sudah kita pasang ke speaker yang 10 inch Ya kiri-kanan Dan inputnya saya masuk ke input A dulu Nanti saya akan puter lagu dari handphone dulu Menggunakan jack kabel RCA ya Jack 3,5 Nah untuk speaker yang saya pakai Ini speaker Outer Pro 10 inch Yang terbaru Suaranya mantul Apalagi nanti digabungkan dengan amplifier ini Kita akan dengar suaranya seperti apa Ini kalau sudah on Seperti ini Di sini ada 3 knob yang agak besar Di sini ada efek Mic dan musik Volume masternya di sini Ya efek ini buat echo Ini buat mic Master mic ya Ini buat master musik Terus di bawahnya di sini Ada display ya Menampilkan nomor-nomor preset yang di sini Untuk efeknya Ya sekarang kita nyalakan untuk musiknya Kalau amplifier teman-teman juga gak usah bingung ya Di sini tinggal kita lihat barisan-barisannya aja Ini mic 1 Ini mic 2 Ini musik Ini master Ini master bukan master biasa ya Ini master BBA Jadi bass booster seperti itu Kita nyalakan musik Di sini untuk musik ada suite-nya Teman-teman Kalau tekan ke dalam itu input B Kalau dikeluarin itu input A atau MP3 Jadi teman-teman bisa muter flash disk atau PC lewat di sini Seperti itu Sekarang kita nyalakan Untuk low, mid, high Saya standarkan semua Master di sini kita nyalakan juga Setengahin ya Setengahin Kurang kencang Kita naikin sampai arah jam 3 Sekarang kita mainkan untuk Hike mid, low-nya ya Saya atur untuk hike-nya Ini kita main Cuma mainkan low, mid, high aja Udah suaranya gini Sekarang kita main untuk BBA-nya ya Bentar Saya standarkan dulu untuk low-nya di sini Dan hike-nya juga Sekarang kita aktifkan suite-nya di sini Tekan ke dalam Berarti on ya Saya mainkan untuk low-nya Wow, gile emang Nah, ini kalau kita tanpa menggunakan BBA Suara bass-nya agak hilang dikit ya Seperti itu Kita coba sekali lagi untuk BBA Ini belum pakai Untuk BBA-nya Kita aktifkan ya di sini Saya tekan Ini tanpa menggunakan BBA Ini pakai Ini tanpa pakai Jadi mantul sekali untuk suaranya Untuk BBA-nya Nah, untuk BBA-nya Ini pengaruhnya Bass Ya Hike dan middle ya Jadi teman-teman juga bisa atur untuk low-mid, high di sebelah sini juga Pengaruh dikit ke musik Ya, paling noise sedikit ya Untuk di speaker Jadi kalau kita nggak menggunakan BBA Noise-nya nggak terlalu besar ya Karena bass booster juga namanya ya BBA ya Sekarang kita tes Suara musik yang lain Kita coba suara musik DJ Mantul Ini coba kita aktifkan untuk BBA-nya Jadi udah paham ya Untuk fungsi BBA ya Sekarang kita tes saja Untuk suara mic-nya Untuk mic Saya pakai yang hardware juga Pro 99 Kita masuk ke mic 1 Untuk di bagian mic Saya atur ke High, mid, low-nya standar Balancenya tetap taruh tengah Ini efeknya saya standarkan juga Nah, untuk amplifier ini kan ada 4 mic Ada 4 input ya 2 di depan 2-nya di belakang Yang tadi Untuk barisan yang di sini Ya Output mic-nya 1 dan 3 Dan yang di bawah ini Outputnya 2 dan 4 Jadi volumenya gabung Di sini ya Untuk output 2 dan 4 Dan output 1 dan 3 Volumenya di sini Seperti itu ya Sekarang kita nyalakan Mic kita nyalakan di sini Dan Nyalakan volume per channel Kita coba ngomong Check 1, disk 1 Check low, 1, 2 Check 1, disk Saatnya kita nyalakan efek Di sebelah sini H Check 1, disk Check low, check 1, disk Ini murni Belum ada BBA ya Jadi BBA juga Ngaruh ke mic juga Ini kalau saya tekan Ini feedback langsung Coba saya turunin sendiri Ya, terlalu dekat coy Check 1, disk 1 Wah, ini kalau dikasih BBA ini suaranya mantul nih Check 1, disk Low, C Low, disk 1 Nah, ini suara efek Teman-teman bisa Sesuaikan di Marisan yang master ini ya Kalau eho nya Nggak mau terlalu besar Ya tinggal turunin aja Sesuai seleranya teman-teman Check Terus misalkan teman-teman Mau atur untuk Efeknya yang di hold Ya berarti 0, 0 Sampai 0, 9 ya Sebentar kita coba Atur Check, check Atur yang ke 0 disini Atur ke 0, 9 aja Atau nomor 8 C Nah, ini efek hold Dis 1 Check 1, 1 Kalau saya lebih suka Ke nomor 22 Ya, karena efek Flat ya Jadi ya agak terang Makanya ada cis nya Ini ya Saya coba tambahin Dis Dis 1 C A Dis Nah, ini ada suara efek cis nya Lebih terang Jadi pas kita nyanyi pun Suara eho nya Kita nggak hilang ya Nggak ketutup sama musik Jadi rekomen ke nomor 21 Atau nomor 22 Efek-efeknya preset Teman-teman tinggal tekan yang disini Atau putar knop yang disini ya Sekarang kita coba untuk Fitur bluetooth Teman-teman tinggal tekan mode Ini ada tulisan BT Sekarang teman-teman cari aja Nama bluetooth nya ya Nama bluetooth nya juga Hardwell Ini kita nyalakan aja ya Langsung Ini sudah berfungsi ya Oke, untuk mode bluetooth Maupun flash disk Atau input A Untuk switch nya tetap di posisi A ya Kalau teman-teman ada 2 DVD Ya teman-teman tinggal masukin ke input B Yang di belakang tadi Nanti selector nya teman-teman tinggal tekan Ini di posisi B Seperti itu ya Sekarang kita langsung tes saja Untuk fitur sound card Nah, untuk USB Ya, bawaan dari amplifier nya Belum termasuk ya Jadi teman-teman harus Beli USB to USB Mail to Mail ya Caranya teman-teman masukin disini Dan ujungnya teman-teman Pasangkan ke laptop ya Nah, ini kalau sudah terhubung Ada tulisan PC Oke, sekarang di laptop Teman-teman masuk di suara Dan teman-teman pilih ya Disini untuk nama sound card nya Jili BR17 Kita pilih Nah, ini teman-teman Volumenya sudah bisa dimainin disini Nah, ini kalau sudah terhubung Ada suaranya Oke, sekarang kita nyalakan Untuk musiknya disini Bentar DJ Mate Mate Dari Wahidon TV Nah, ini full control Langsung bisa diampli Bisa di laptop juga ya Ini kalau saya pause Langsung pause juga dia Ya Jis 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 Nyalakan lagi musiknya Jis 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 Yoh Gimana suaranya Teman-teman sudah Dengar sendiri ya Disarankan untuk teman-teman Menggunakan headset ya Oke Itu aja untuk review Amplifier dari Hardwell tipenya perfect mix 2000 semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rejeki Amin jika teman-teman ada pertanyaan untuk kekurangan di mixer amplifier perfect mix 2000 kalau secara pribadi ya kekurangannya cuman satu yaitu untuk mixer amplifier ini belum termasuk remote jadi misalkan teman-teman mau naikin volumenya ya teman-teman harus manual sendiri ya naikin volume musik atau mic-nya harus sendiri seperti itu cuman satu itu ya yang lain sudah oke ya efeknya juga mantep ya bisa jadi sound card untuk suaranya enggak usah diragukan lagi ya mantul ini bagi teman-teman yang cari harga amplifiannya tiga jutaan mungkin rekomendasi dari saya perfect mix 2000 ini yang sudah ada efek halisis ini Oke terima kasih yang sudah menonton video ini jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komen di bawah harga dan pembelian barang teman-teman langsung saja klik di bawah komentar atau di deskripsi box tetap subscribe di channel kohendra bulmu super saya memberikan konten yang lebih bermanfaat lagi jangan lupa like share and comment saya kohendra thanks for watching ping 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 ping